Pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan program agro-gemilang yang bertujuan menyiapkan para pertanian ataupun ekspor di komoditas pertanian menghasilkan pasal ekspor. Dalam Rekernas Badan Karantina Pertanian tahun 2019, Badantan, Kementerian Pertanian meluncurkan program gerakan agro-gemilang atau gerakan ayo-galakan ekspor generasi milenial bangsa. Program ini bertujuan untuk memberi pelatihan pada para petani maupun eksportir, terutama bagi mereka generasi milenial yang akan terjun ke bidang agribisnis. Pelatihan tersebut menitikberatkan pada persyaratan SPS atau sanitari dan pitosanitari yang ditersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. Bangun Harpini, Kepala Barantan menyebutkan bahwa gerakan agro-gemilang tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, yaitu untuk menyiapkan generasi muda dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan dan mendorong terutama para petani muda untuk memasuki pasar ekspor. Menurut Bandun, secara bertahap kegiatan ini dapat menyerap 5.000 pebisnis di bidang pertanian. Peserta agro-gemilang adalah generasi muda para eksportir, rumah kemas packing house komoditas pertanian, kelompok tani, pelaku tani, asosiasi komoditas pertanian, dan mahasiswa fakultas pertanian. Bekal yang disemenasikan diantaranya adalah proses ekspor sarang burung walet, sayuran, bunga potong, tanaman hias, manggis, juga rempah, kayu manis, serta kopi. Menurut Kepala Barantan, pada tahun 2018, nilai ekspor komoditas pertanian yang dilakukan melalui perjanjian SPS menembus nilai 8 milion USD atau sekitar 70 triliun rupiah. Siapa saja yang akan menurut adalah para metani muda, para eksportir, para petugas atau pegawai yang membantu di rumah kemas atau yang membantu proses-proses sorting dan sebagainya di tingkat produksi. Apa yang akan kita sosialisasikan, akan kita berikan, apa namanya, pilihan teknis, itu adalah satu persyaratan SPS negara-negara. Karena setiap negara punya persyaratan yang berbeda-beda. Terus yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan tindakan karantinanya. Contoh, kalau kita untuk bisa menghilangkan nangis, menghilangkan semut, menghilangkan tutup putih, caranya bagaimana. Terus yang ketiga, kita juga, Desember saya juga menyampaikan kepada teman-teman, bahwa karantina memasuki raya legis dunia akan mengembangkan sistem audit. Agro gemela? Yes!